Intro Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Kembali hari ini kita di sahabat firman Tuhan Di hari Senin 19 Desember 2022 Sebelumnya kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari anak Bapak Dan dari anak-anak Tuhan Yesus Kristus Menyertai kamu sekalian Amin Perman Tuhan pada hari ini Tertulis 1 Petrus 3 ayat 8 Demikian Dan akhirnya Hendaklah kamu semua seiasi kata Seperasaan Mengasihi saudara-saudara Penyayang dan rendah hati Demikian Perman Tuhan Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Nas ini Mengajak semua orang percaya Untuk selalu seiasi kata Terutama Dalam hal yang sudah diikrarkan Atau sudah disifakati bersama Karena itu Bagian Bagian cerminan kehidupan Jemaat Juga kita harus menanamkan seperasaan Artinya Mau merasakan Apa yang dirasakan sesama Sehingga kita boleh membantunya Menguatannya Melalui doa Dan perbuatan Jati diri dan identitas Yang sudah tertanam Dan menjadi budaya kita Yaitu Mengasihi Dan Menyanyangi Saudara-saudara kita Bahkan Jauh lebih baik Kita harus tunjukkan Kasih Dan rasa sayang kita Kepada banyak orang Dan seterusnya Ketingkat yang lebih tinggi Yaitu Mengasihi Musuh kita Karena itu Yang Tuhan mau Dari diri kita Masing-masing Supaya kita Dapat Menempatkan diri Dalam semua Persaudaraan Maka Haruslah Rendah hati Dengan demikian Kita Akan Mengedukasi Banyak orang Untuk juga Mau Rendah hati Dalam Membangun Persaudaraan Pola hidup demikian Yang harus tertanam Dalam diri kita Sebagai Jemaat Tuhan Demikianlah Kehidupan kita Sebagai pribadi Juga dalam Berkeluarga Berjemaat Dan Bermasyarakat Maka Hidup yang rukun Damai Dan harmonis Akan nyata Karena Kita hidup Dalam Kasih Dan rendah hati Di tengah Bangsa kita Yang kaya Budaya Adat Dan karakter Maka Kehadiran kita Sangatlah penting Dalam Mewarnai Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dengan hidup Dalam Kasih Kristus Kita Sebagai Jemaat Dan Gerija Di tengah Bangsa ini Teruslah Menebarkan Keharmonisan Sehingga Bangsa Kita ini Akan terus Menuju Indonesia Maju Kehidupan Bermasyarakat Dan Berbangsa Akan tetap Harmonis Karena kita Mau Menebarkan Kasih Dan Toleransi Sebagai Cerminan Dan hidup kita Penayang Dan Rendah hati Amin Kita Berdoa Terima kasih Atas Firmanmu Yang selalu Mengingatkan kami Untuk hidup Sebagai Anak-anakmu Di tengah-tengah Kehidupan ini Dengan Selalu Mengasihi Dan Menunjukkan Diri kami Sebagai Anak-anakmu Dengan Segala Kerendahan Hati kami Dimanapun Tuhan Tempatkan kami Bekerja Berkarya Hari ini Biarlah Kasihmu Dan Kerendahan Hati kami Kami Tunjukkan Melalui Membangun Persaudaraan Sehingga Kehidupan ini Akan Selalu Lebih Baik Berangkatkan Kami Dengan Penyertaan Dan Kekuatan Dari Tuhan Sehingga Hari ini Boleh Kami Lalui Bersama-sama Dengan Tuhan Dalam Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Salam Selamat Berkarat Dan Bekerja Horas Terima 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 kasih.